Yo, halo guys, jadi di video kali ini gue mau coba untuk ngerosting Natata Aduh, ini sumpah anjing, gue keinget jaman-jaman pas waktu tahun lalu sih Ini Natata itu sering banget dibully cuy Sumpah gue, waktu itu tuh pas waktu November kayaknya sih Ya enggak sih, bukan November sih, lebih tepatnya Januari lah, hampir Januari kayak gitu lah Soalnya waktu itu si Natata itu masih belum muncul ya, jadi kayak gitu Oke, jadi sebelum lanjut ke videonya, kalau kalian belum subscribe, subscribe dulu channel ini dan like video ini dan share ya Oke, dan juga kalau ada suara noise kipas angin gue minta maaf ya cuy Oke, jadi langsung saja kita ke inti videonya kenapa gue ngebahas Natata ini Jadi fun fact aja sih, bukan fun fact sih, lebih tepatnya apa ya, kayak lucu aja gitu cuy Jadi dulu itu ada seorang gitu cuy, yang ngesimbang sama Natata Yang akhirnya dia itu kayak, apa ya, kayak mengagumi si Natata ini kayak bagus banget sih Apa sih gitu ya, kayak gitu lah Tapi, tapi, tapi teman-teman Ya ketika waktu itu tuh, gue ngeliat skill-skillnya si Natata Gue tuh berpikiran kayak, ini apa sih, gak jelas banget sih masa karakter AOE Damagenya makin besar ketika musuhnya gak ada gitu cuy Nah itu kan aneh cuy, itu sama aja mungkin kalau Pan Pan itu lebih bagus dari Natata cuy, kalau menurut gue ya Soalnya ketika musuhnya makin sedikit, itu damagenya makin besar Oke lah ya, soalnya single target Tapi kalau misalnya karakter AOE, yang sama skill-nya kayak gitu atau pasifnya kayak gitu Yang ketika musuhnya makin dikit, damagenya makin besar Jadi apa gunanya gitu cuy, apa gunanya jadi karakter AOE Nah itu ya yang gue heranin waktu itu Sama yang waktu itu dulu itu kayak, wah kayak apa ya Kayak ngagum-ngagumin soal susunya besar cuy, emang bener sih besar ya Waktu itu gue roasting aja gitu cuy, bikin mimim segala macem Dan akhirnya orangnya itu ya pensi cuy, soalnya karena katanya itu udah bosen dan kelamaan gitu cuy Untuk rilis Natatanya Dan gue coba waktu itu tuh ya kayak Nying, aduh gak jelas banget Jadi langsung aja lah ya, kita ngebahas dari pasifnya cuy Kenapa si Natata ini jarang dipake kayak gitu lah Oke, pasifnya temen-temen Pasifnya ini ketika Natata muncul Reduce demigresis rate and demigrate of all allied partners Eh sorry maksud gue Untuk semua partner musuh Sebanyak 20% Untuk 2 ronde Nah, fun fact aja Waktu dulu itu bukan demigresis rate yang turun Tapi demigrate Iya, demigrate loh Itu sungguh-sungguh tidak berguna cuy Untuk demigrate ya Jadi kalau misalnya Dulu itu Ini tuh sebenernya kalau sebelum di global ya Sebelum rilis di global itu Skillnya itu ketika Natata diturunkan Dia itu bakal nge-reduce demigrate musuh 20% Udah gitu aja Bukan demigresis rate sama demigrate Nah, kalau kalian mungkin Waktu dulu itu Apa ya Sering rajin-rajin liat Apa ya Liat Illusion Connect Wiki Ataupun kalian yang main di Servo Korea Pasti tau cuy Apa yang gue bilang tadi Kayak gitu Itu yang ke satu ya Itu kekurangan yang ke satu Tapi untuk sekarang sih Udah diperbaiki ya Jadi ya oke lah Lumayan lah ya Kayak gitu Tapi tetap aja Ini tuh gak bisa bikin Apa ya cuy Gak bisa bikin Demignya gede gitu Enggak ya Weh Maksud gue itu Gak bisa bikin dia bagus Kayak gitu lah Biasa aja gitu ya Tapi kalau misalnya kalian Ingin ngincer demig Natata ini boleh lah Lalu yang selanjutnya adalah Unique Skill Oke Unique Skill disini Unique Skillnya itu Dia itu ngasih Damage 260% Kepada All enemies Nah jadi disini ada tulisan The viewer character on the enemy side Higher the damage Jadi the viewer character on the enemy side Itu lebih sedikit Karakternya Itu Damagenya makin tinggi Yang tadi gue bilang Kayak gitu lah Itu sangat-sangat Kayak Apa ya sih Apa sih gitu cuy Tapi kan ini Kayak bertolak belakang banget Sama Rotania ya Rotania itu Kalau gue gak salah Dia itu punya Unique Skill Atau Pasifnya itu Semakin banyak musuh Semakin banyak Dia demignya cuy Eh kok Equipment sih Ini Ini Anime Mana ya Oh ini cuy Nah Enemy sumonen Take 1,5 times More damage cuy Jadi ketika ada musuh Yang Muncul Itu makin gede Damagenya Kayak gitu sih Itu yang gue pahami cuy Dan itu Keren banget sih Kalau menurut gue ya Tapi kalau si Natata ini Ini tuh Makin sedikit Musuhnya Makin damage Makin besar Damagenya Itu Kayak Apa ya Bertolak belakang banget Sama karakter AOE Makanya gue Dulu itu Gue Kayak Roasting aja dia cuy Soalnya ya seru juga Simnya itu ya Kayak Badut juga cuy Tapi Ya itulah Terserah orangnya Gitu ya Jadi kayak gitu Dulu itu Waktu dulu itu Gue itu Sales Kasumi ya cuy Apalagi Waktu itu ada drama Kasumi Versus Maki Jadi itu sumpah Goblok banget Anjing Gue sekarang Meludah Menelan Ludah Sendiri Soalnya gue Pake Maki Untuk sekarang Untuk Misalnya Kalau gue Pake Leader Hunter Gue kan ada Pegang 3 akun Untuk Ares Jadi yang Kesatu itu Leader Sorcer Yang kedua Leader Hunter Yang ketiga Leader Axe Guna Untuk yang Leader Hunter Itu Gue Pake Maki Menelan Ludah Sendiri Bang Sat Aduh Ya emang Gak salah Si Maki Si emang Kalau misalnya Soal Damage Itu bakal Lebih gede Si Maki Soalnya Kan Atau gimana Masa Masa Si karakter Karakter Yang punya Damage Column Lebih tepatnya Itu bisa Ngedamage 3 orang Sekaligus Damagenya Lebih besar Daripada Damage Single target Itu kan Gak Adil Banget Nah Ini Si Maki Itu Dulu Punya Awaken Tapi Skillnya Itu Pasifnya Cuman Damage Damage Tapi Untuk Sekarang Sudah Terbukti Si Maki Bagus Soalnya Dia punya Equipment Weapon Yang sangat Ngeselin Banget Dia Bisa Unique Skill Ketika Dia Unique Skill Bisa Ilangin Invisible Orang Sangat Menganjing Jadi Cukup Untuk Bahas Itu Disini Kita Coba Untuk Ngebahas Dari Special Skill Special Skillnya Itu Bisa Reduce Attack Target Sebanyak 40% Dan Itu Single Target Lalu Yang Selanjutnya Ada Normal Skillnya Normal Skillnya Ini 105% Damage Oke Jadi Disini Gue Untuk Kelebihan Dan Kekurangan Itu Yang Tadi Yang Gue Bilang Untuk Kelebihannya Itu Dia Punya Damage Resist Reduce Itu Cocok Banget Untuk Kalian Pake Di Crusade Ataupun Kalian Yang Pengen Cari Cari Damage Tertinggi Tertinggi Dari Suatu Karakter Kayak Gitu Kayak Damage Kasumi Gue Yang 3 3 Juta 800 Ribu Kayak Gitu Ya Ini Sinatata Ini Cocok Banget Untuk Kalian Pakai Lalu Lalu Yang Selanjutnya Unique Skill Ya Dari Unique Skill Kalau Menurut Gue Sangat Sangat Bertolak Belakang Untuk Karakter Aoe Jadi Makanya Itu Kayak Jelek Ya Kayak Gak Guna Gitu Apa Kenapa Karakter Aoe Dibikin Skill Ketika Musuh Makin Dikit Demagenya Makin Besarkan Itu Kayak Apa Sih Gak Jelas Banget Ini Karakter Kayak Gitu Lalu Untuk Yang Kekurangannya Itu Yang Tadi Gue Bilang Lalu Untuk Yang Kelebihan Itu Dia Punya Reduce Demagresis Rate Lalu Alasannya Kenapa Dia Gak Masuk Meta Jadi Untuk Yang Pertama Bahkan Oh Ya Gue Lupa Bahkan Sinatata Ini Jarang Banget Dipaket Sama Orang Orang Ya Mungkin Kalau Misalnya Dipaket Di Tensai Oke Sinatata Di Ares Ataupun Dimanapun Itu Jarang Menget Orang Pake Natata Yaitu Karena Skillnya Yang Tadi Ya Kayak Gitu Alasannya Ya Cuy Alasannya Si Yang Udah Pasti Ada Satu Dua Tiga Ada Berberapa Lah Jadi Untuk Yang Kesatu Itu Alasannya Itu Dia Tuh Gak Begitu Berguna Cuy Jadi Misalnya Kalian Ngurangin Demagresis Rate Musuh Ngurangin Demagres Musuh Itu Gak Memungkinkan Kalian Bisa Menang Gamenya Gitu Gak Bisa Kalian Jadi Kunci Jadi Misalnya Kan Kalau Misalnya Itu Ada Kayak Di Sebuah Mesh Itu Kayak Ada Kunci Untuk Kemenangan Jadi Misalnya Kayak Di Lider Aksi Itu Ada Sony Itu Kunci Kemenangan Jadi Kalian Mungkin Bisa Berbalik Apa Berbalik Apa Keadaan Gitu Kayak Gitu Nah Ini Kalau Sinatata Ini Enggak Biasa Aja Karakternya Itu Punya Hanya Cuman Punya Bagusnya Demagresis Rate Down Sama Demagresis Demagresis Down Jadi Itu Kayak Gitu Ya Enggak Bisa Dijariin Karakter Kunci Jadi Alasannya Itu Kayak Gitu Jadi Apa Ini Enggak Kepakai Cuman Menu Menuhin Slot Aja Gitu Ya Mending Pakai Anggapan Kayak Gitu Lalu Yang Selanjutnya Kekurangannya Itu Ini Sebagai Alasan Juga Itu Pasif Unik Nya Itu Enggak Begitu Bagus Wah Banget Gitu Jadi Enggak Kayak Yang Rotania Tadi Rotania Itu Masih Apa Ya Meskipun Sekarang Udah Udah Banyak Udah Jarang Yang Pakai Rotania Tapi Si Rotania Itu Masih Bagus Banget Ya Soalnya Kan Itu Kalau Misalnya Musuhnya Makin Banyak Rotania Damagenya Makin Gede Kayak Gitu Nah Ini Kalau Misalnya Natata Ini Kayak Kurang Cocok Aja Untuk Dijadikan Karakter Aoi Tapi Si Natata Ini Enggak Enggak Ada Tambahan Enggak Ada Pengurangan Ketika Makin Dikit Eh Makin Banyak Itu Musuhnya Jadi Misalnya Ada Pengurangan Maksud Gue Itu Kayak Misalnya Musuhnya Itu Udah Banyak Nah Jadi Attack Si Natata Itu Makin Dikit Enggak Kayak Gitu Tapi Si Natata Ini Biasa Aja Jadi Kayak Makin Dikit Musuhnya Makin Tinggi Damagenya Kalau Makin Banyak Musuhnya Yaudah Gak Apa Gitu Kayak Gitu Ya Itu Untuk Si Natata Ini Yang Alasannya Gitu Cuy Kenapa Dia Gak Masuk Meta Dan Juga Ini Gue Roasting Lagilah Sekalilah Itu Susunya Meningkat Gitu Anying Mening Suram Ya Mening Gantung Anying Bang Sat Susu Friesen Plague Di Warung Aja Kalah Sama Susu Gantung Natata Ini Aduh Anying Yaudah Segitu Aja Dulu Lahan Gue Gak Mau Bahas Lagi Natata Ini Soalnya Ya Gitu Cuy Buat Apa Sih Dibahas Lagi Bukan Dibahas Lagi Lebih Tepat Buat Apa Sih Dibahas Juga Gak Sadar Kalo Natata Ini Udah Ada Ya Nah Gue Gak Tau Jadi Segitu Video Kali Ini Bye Bye